Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Alhamdulillahi wabda Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat firi channel Rahimahkumullah Suatu hari, kaum ansur Mendatangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di mekkah Sebelum beliau hijrah Di saat itu, kaum kuris Menimpakan kepada beliau berbagai macam Siksa Mereka kaum ansur, mendatangi rasulullah Dan berkumpul bersama beliau di suatu malam Di tengah gelap Gulitannya malam, secara diam-diam Agar tidak diketahui oleh kuris Mereka kaum ansur Tahu bahwa semua orang memusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwa kaum kuris yang tidak lain adalah Paman dan kerabat beliau sendiri Menyiksa beliau dengan berbagai macam Siksaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian membaikat mereka Dalam sebuah baikat yang agung Di antara isinya adalah Agar mereka beriman Kepada Allah ta'ala Dan meninggalkan Apa yang dulu disembah oleh Nenek moyang mereka Serta membela beliau Sebagaimana mereka membela Anak, istri dan diri mereka sendiri Kemudian Mereka berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Demi engkau Kami memutus tali Kami memutus tali Yang dulu kami sambung Dan demi engkau Kami bermusuhan Dengan semua orang Jika kami melakukan itu semua Apa imbalan yang akan kami dapatkan Jika kami beriman Di saat orang-orang menolak Untuk beriman Dan kami masuk Islam Di saat orang-orang menolak Untuk masuk Islam Dan kami berbaikat Di saat orang-orang menolak Untuk berbaikat Kami memperlakukanmu Dengan baik Dan melindungimu Di saat orang-orang Berpaling darimu Wahai Rasulullah Jika kami berperang Di sisimu Menumpahkan darah kami Mengorbankan harta kami Dan meninggalkan rumah kami Maka apa yang akan Engkau beri untuk kami Wahai Rasulullah Apa imbalan untuk kami Wahai Rasulullah Beliau menjawab Bagi kalian surga Lakumul jannah Nukta Intaha lakumul jannah Bagi kalian surga Titik Itu saja Bagi kalian surga Mereka berkata Alangkah menguntungkannya Dagangan ini Wahai Abul Qasim Kami tidak akan membatalkan Dan tidak minta dibatalkan Kami tidak akan membatalkannya Dan tidak akan minta dibatalkan Hati para sahabat Radiallahu anhum Sejak awal keislaman mereka Telah dipenuhi kerinduan Pada negeri akhirat Dipenuhi kerinduan Pada surga Dan segala yang Allah siapkan Di dalamnya Suatu ketika Rasulullah S.A.W. Berkata kepada Seorang laki-laki Berikan pohon kurma Itu kepada Anak yatim ini Saat itu Laki-laki tersebut Berebut sebatang pohon Di sebuah kebun Dengan seorang anak yatim Maka Rasulullah S.A.W. Bersabda Kepada laki-laki tersebut Berikan pohon kurma Itu kepada Anak yatim ini Mengalah Berikan pohon kurma Itu untuknya Namun laki-laki tersebut Menolak Tidak mau memberikannya Rasulullah S.A.W. Bersabda A'tihin nakla Walaka biha Nakla Tunfil jannah Berikan pohon kurma Itu dan untukmu Pohon kurma Di surga Sebagai gantinya Namun cinta Laki-laki tersebut Kepada kebunnya Telah membutakan dirinya Lantas ia menjawab Lah tidak Wahai Rasulullah Tidak akan ku berikan Tiba-tiba Abu Dahda Berdiri Kemudian ia berkata Wahai Rasulullah Jika aku membeli Pohon kurma itu Lantas aku berikan Pohon kurma itu Untuk anak yatim ini Apakah dengan itu Bagiku pohon kurma Di surga Rasulullah S.A.W. Menjawab Ya Lalu Abu Dahda Berkata kepada Laki-laki tadi Wahai pemuda Taukah kamu kebunku Sebuah kebun Yang tentu saja Di dalamnya Banyak pohon kurma Dan juga pohon lainnya Laki-laki itu Menjawab Ya Abu Dahda berkata Semuanya untukmu Aku tukar kebunku Dengan pohon kurma itu Jual pohon kurma itu Kepadaku Maka laki-laki tersebut Menjual pohon kurma Yang sebatang itu Dengan sebuah kebun Penuh dengan pohon kurma Kemudian Abu Dahda Pergi ke kebunnya Membuka pintu rumahnya Dan memanggil Istri dan anak-anaknya Lantas berkata Keluarlah kalian Aku telah menjual Kebunku Dengan sebatang Pohon kurma Di surga Allah Demikianlah keadaan hati mereka Para sahabat Wahai manusia Hati mereka terpaut Dengan negeri akhirat Yang Allah tawarkan Untuk hamba-hambanya Wallahu ya do'u ila Darissalam Dan Allah memanggil Manusia ke negeri Kedamaian Surga Allah memanggil Untuk kita Memasuki surga itu Yang Allah hias Untuk hamba-hambanya Allah berfirman Aku siapkan Untuk hamba-hambaku Yang soleh surga Yang belum pernah Dilihat mata Belum pernah Didengar telinga Dan tidak sekalipun Terbesit di hati Manusia manapun Allah menyebutkan Surga di dalam Kitabnya Di empat puluh tempat Allah hias Surga itu Untuk hamba-hambanya Rasulullah Menyinggung-nyinggung Keindahannya Di hadapan Para sahabat Beliau selalu Menyebut-nyebutnya Mendorong para sahabat Untuk mencintainya Dan menjadikan Hati mereka terpaut Dengannya Rasulullah S.A.W. bersabda Sebagaimana Diriwayatkan Imam Muslim Sesungguhnya Musa A.S. bertanya Kepada Robnya Perhatikanlah Bagaimana para Nabi terdahulu Juga terpaut Hatinya dengan surga Musa bertanya Kepada Robnya Kola ya Robbi Ma'atna ahlil jennati Manzilah Wahai Robku Siapakah yang Menghuni surga Paling rendah Allah menjawab Dialah orang Yang memasuki surga Di saat seluruh Penghuni surga Telah mengambil Tempat mereka Di surga Ketika ia Memasuki surga Dihayalkan Di kepalanya Seakan-akan Surga itu Telah penuh Lantas ia berkata Wahai Robku Engkau Memasukanku Ke surga Setelah seluruh Manusia Mengambil tempat Mereka Dan mengambil Bagian mereka Allah Ta'ala Menjawab Ya Abdi Wahai hambaku Apakah kamu Ridok Jika aku Beri untukmu Kerajaan Sebesar kerajaan Yang dimiliki Raja teragung dunia Kolaroditu Ya Rabbi Ia menjawab Aku ridok Wahai Robku Raja teragung Sejak awal dunia Diciptakan Sampai terjadinya Hari kiamat Seperti yang dimiliki Raja teragung dunia Mulai dari istananya Singgah sananya Dan kenikmatannya Untukku Ya tentu saja Lalu Allah Ta'ala Berkata kepadanya Itu untukmu Wamislahu Bahkan ditambah Satu lagi Seperti itu Orang itu menjawab Roditu Rabbi Aku ridok Wahai Robku Yakni bagimu Dua kali lipat Kerajaan Yang dimiliki Kerajaan Raja teragung dunia Lalu Allah berkata Wamislahu Satu lagi Seperti itu Wamislahu Satu lagi Seperti itu Wamislahu 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 Lima kali lipat Maka hamba itu Berkata Roditu Rabbi Roditu Rabbi Aku ridok Wahai Robku Aku ridok Wahai Robku Lalu Allah berkata Itu untukmu Dan sepuluh kali lipatnya Untukmu Apa yang matamu Sukai Untukmu Apa yang nafsumu Sukai Dan apa yang matamu Senangi Kola Musa Menciptakan itu Tidak pernah dilihat oleh mata Didengar oleh telinga Dan terbetik di hati seorang pun Semoga Allah menjadikan kita Termasuk diantara penghuninya Mereka adalah orang Yang diberikan nikmatan Yang tidak bisa disebut Sampai mereka melihatnya sendiri Dengan mata mereka Mereka adalah orang Yang tidak diungkap rahasia mereka Mereka adalah orang Orang yang dimuliakan Dengan kemuliaan Yang tidak pernah dilihat mata Didengar telinga Dan terbetik di hati seorang pun Ini surga Ada pintu untuk para Anak-anak yang berbakti Kepada orang tua Ada pintu untuk mereka Yang rajin mendirikan Solat malam Dan membaca Al-Quran Surga itu memiliki Delapan pintu Jarak antara sisi kanan Dan kiri setiap pintu itu Antara dua tepi setiap pintu itu Arba'ina sana Jaraknya sejauh Jarak perjalanan Empat puluh tahun Saking luasnya Pintu-pintu itu Rasulullah s.a.w. bersabda Setiap hari pintu itu Penuh dengan manusia Meskipun luas Setiap pintu itu Sejarak perjalanan Empat puluh tahun Namun penuh dengan Kerumunan orang-orang Beriman yang memasukinya Ketika para penghuninya Memasukinya Dikatakan kepada mereka Assalamualaikum Tibbetum Fadukuluha Kholidun Kesejahteraan atasmu Berbahagialah kamu Masuklah surga ini Sedang kamu kekal di dalamnya Adakah sambutan yang lebih baik Dari sambutan ini Bahkan dikatakan juga Kepada mereka Assalamualaikum Bima sabartum Fani ma'uk baddar Keselamatan atas kalian Karena kesabaran kalian Maka alangkah baiknya Tempat kesudahan itu Dan mereka mengucapkan Alhamdulillah Allazi soda Kona waddah Segala puji bagi Allah Yang telah memenuhi Janjinya kepada kami Ia menjanjikan kami surga Jika kami solat Ia pun memenuhi janjinya itu Ia menjanjikan kami Jika kami solat Jika kami puasa Jika kami berbakti Kepada orang tua Jika kami sabar Jika kami tundukkan pandangan Jika kami jauhi yang haram Alhamdulillah Allazi soda Kona waddah Yang telah menempati janjinya Untuk kami Dan telah memberi kepada kami Tempat ini Agar kami menempati Tempat dalam surga Dimana saat yang kami kehendaki Ketika mereka telah memasukinya Rasulullah s.a.w.t menjelaskan Demi zat yang diriku ada di genggamannya Penduduk surga lebih mengenali tempat tinggal dan istri mereka Dibandingkan kalian terhadap rumah dan istri kalian di dunia Seseorang masuk surga Dan dia mengetahui Dimana tempatnya Berjalan menuju rumahnya di surga Sebagaimana ia berjalan ke rumahnya di dunia Demikian pula di surga Ia tidak perlu lagi bertanya Dimana rumahnya Dimana istananya Ia mengetahuinya Begitu saja Sebagaimana ia mengetahui rumahnya di dunia Allah ta'ala berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 6 Dan ia memasukkan mereka ke dalam surga Yang telah diperkenankannya kepada mereka Kemudian mereka melihat pohon-pohonnya Setiap pohon di surga Batangnya dari emas Mereka melihat bangunan-bangunannya Semua bangunannya terbuat dari emas dan perak Mereka melihat pohon-pohon yang besar Di surga terdapat pohon yang bayangannya Tidak dapat dilampaui perjalanan Selama seratus tahun Di surga terdapat kemah bagi orang-orang beriman Yang terbuat dari mutiara Kemah besar Situnamilan Luasnya 60 mil Tingginya 60 mil Di setiap sisinya terdapat istri-istri bagi orang beriman Ia menggilir mereka tanpa saling melihat Mutiara Mereka tinggal di kemah yang terbuat dari mutiara Rasulullah s.a.w.t mengabarkan bahwa Seorang laki-laki di surga Meminta kepada Allah seorang anak Ia berkata Robku sesungguhnya aku ingin seorang anak Lalu Allah mengabulkan permintaan itu Maka dalam sekejap Anak itu pun dikandung Dilahirkan dan tumbuh menjadi remaja Ini salah satu kenikmatan di surga Rasulullah s.a.w.t mengabarkan bahwa Seorang meminta kepada robnya kebun Wahai robku aku ingin berkebun Allah berkata kepadanya Wahai anak Adam Bukankah di surga semua yang engkau senangi sudah tersedia Ia menjawab Ya wahai robku Tetapi aku suka berkebun Lantas Allah ta'ala mengabulkan permintaannya Maka dalam sekejap Kebun yang dimintainya itu ditumbuhi tumbuhan dan berbuah Lalu Allah ta'ala berfirman Ambillah itu wahai anak Adam Ia tidak perlu menunggu panen sebagaimana di dunia Tidak Ia hanya dalam waktu sekejap Kebun itu siap dipanen Rasulullah s.a.w.t mengabarkan Kenikmatan lain yang terdapat di surga Beliau bersabda Seorang laki-laki melihat burung terbang di langit Dan ia menginginkan burung itu Ia ingin memakannya Tiba-tiba dalam sekejap Burung itu ada di hadapannya Dalam keadaan sudah dipanggang Ketika Muhammad bin Munkadir membaca firman Allah wa zullilat kutufuha tazlilah Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya Ia berkata seorang hamba mu'min berada di atas kasurnya di surga Lalu ia melihat buah dan ia menginginkannya Kemudian ia mengulurkan tangannya Hanya dengan mengulurkan tangannya ke arah buah itu Tiba-tiba ranting buah itu merunduk Sampai buah yang diinginkannya itu berada di genggaman tangannya Ia pun lantas memetiknya Kemudian ranting itu kembali ke keadaan semula Dan dalam sekejap di tempat buah yang dipetik itu tumbuh kembali buah yang baru Itulah makna firman Allah wa zullilat kutufuha tazlilah Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya Dan firman Allah dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka Quran Surah Al-Insan ayat 14 Para penghuni surga memakan makanan dan meminum minuman Tetapi mereka tidak buang air kecil dan buang air besar Tidak beringus dan tidak berliur meludah Sisa makanan dan minuman itu menjadi keringat-keringat yang harumnya seperti mis Yang keluar dari tubuh mereka Ketika mereka memasuki surga dan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya Sebagian mereka rindu dengan istrinya dan anak-anaknya Maka mereka mengunjunginya Dan Allah ta'ala berfirman sebagai bentuk pemberian nikmat atas mereka Dan orang-orang yang beriman Dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka Dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala mereka Jika ayah, anak, saudara atau istri Jika ia adalah hamba yang soleh dan berada di tingkatan surga yang tinggi Maka Allah mengangkat keluargan yang berada di tingkatan lebih rendah darinya Allah susulkan mereka bersamanya di tingkatan surga yang tinggi Sehingga dengan itu ia semakin senang dan senang Para penghuni surga mereka pergi mengunjungi Rasulullah SAW Manusia mencintai umatnya Mendoakan dan merindukan mereka Suatu hari Rasulullah SAW bersabda Ingin sekali aku melihat saudara-saudaraku Para sahabat berkata Bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah Beliau menjawab kalian adalah sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang sesudah kepergianku Salah seorang dari mereka ingin melihatku Dan mengorbankan keluarga dan hartanya Para penghuni surga pergi untuk mengunjungi Rasulullah SAW Mereka melihatnya Kita akan melihatnya Dan kita memohon kepada Allah Agar menjadikan kita termasuk di antara mereka Kita mencintainya Di dunia kita belum melihatnya Karena itu kita memohon kepada Allah Agar kita bisa melihatnya di surga Kelak di surga kita akan bertemu Rasulullah Kita akan melihat Rasulullah SAW Kita akan melihat Abu Bakar Dan Umar Dan Usman Dan Ali Dan Talha Dan Zubair Kita mencintai mereka Dan mengikuti mereka Kita belum pernah melihat mereka Kita memohon kepada Allah Agar kita dikumpulkan bersama mereka di surga Para penghuni surga berkata Segala puji bagi Allah Yang telah menghilangkan duka cita dari kami Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha pengampun Lagi maha mensyukuri Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal Surga dari karunianya Di dalamnya kami tiada merasa lelah Dan tiada pula merasa letih Kemudian Di saat penghuni surga di surga Berkata salah seorang di antara mereka Ini kanali korin Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman Yang berkata Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk Orang-orang yang membenarkan hari berbangkit Apakah bila kita telah mati Dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan Untuk diberi pembalasan Para penghuni surga saling berbincang Setelah mereka melihat berbagai kenikmatan yang abadi Salah seorang dari mereka berkata Dulu di dunia Aku memiliki seorang teman yang berkata Apakah kamu percaya bahwa disana ada hari akhirat Apakah kamu percaya bahwa nanti ada surga dan neraka Puaskanlah syahwatmu di dunia ini Tidak ada yang namanya surga dan neraka Lakukanlah seperti yang kami lakukan Tinggalkan solatmu Puaskanlah syahwatmu Dulu aku punya teman yang berkata seperti itu kepadaku Maka ia berkata Maukah kamu meninjau temanku itu Kamu tidak melihatnya di surga Berarti dia di sana Maka ia meninjaunya Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala Ya berkata demi Allah Sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku Aku hampir mempercayaimu Hampir saja engkau mencelakakanku Engkau orang yang tidak baik Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku Pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka Pastilah aku bersamamu sekarang Maka apakah kita tidak akan mati Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia Dan kita tidak akan disiksa di hari ini Di akhirat ini Allah menegaskan Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar Selamat dari neraka ini adalah kemenangan yang besar Untuk kemenangan serupa ini Hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal Ketika penghuni surga memasuki surga Dikatakan kepada mereka Wahai penghuni surga abadilah Tidak ada kematian bagi kalian Dikatakan pula kepada penghuni neraka Wahai penghuni neraka abadilah Tidak ada kematian bagi kalian Mereka kekal selamanya Teman-temanku seiman Kenikmatan terbesar bagi penghuni surga adalah Kenikmatan melihat ropnya subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya penghuni surga ketika mereka berada di surga Allah berfirman kepada mereka Apakah kalian mau aku tambahkan Allah punya janji kepada kalian yang ingin ia tepati Mereka berkata Wahai rob kami Apa yang akan engkau berikan kepada kami Apalagi yang akan engkau berikan kepada kami Sedangkan kami telah mendapatkan apa yang kami sukai Maka ia Allah menyingkapkan penghalang yang menutupi wajahnya Mereka pun melihatnya Mereka tidak lagi tertarik pada kenikmatan-kenikmatan lain yang ada di surga Selama mereka melihat wajah rob mereka Jalla wa'ala Di surga mereka melihat wajah Allah Teman-temanku seiman Di surga ada pasar Para penghuni surga mendatanginya Di sana ada gundukan mis Ada gundukan perhiasan Ada gundukan yakut Mereka diperkenankan untuk duduk di atas gundukan yang mereka sukai Kemudian diletakkanlah kursi untuk rob jalla wa'ala Dekatnya mereka dengan rob mereka Seperti dekatnya mereka dengan khotib di hari Jumat Seperti dekatnya mereka dengan khutbah Jumat datang ke masjid di awal waktu Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW Bersabda Allah mendekati salah seorang di antara mereka Para penghuni surga Lalu ia berkata kepadanya Wahai hambaku Ingatkah engkau hari ini dan itu Ingatkah engkau di hari ketika engkau keluar Melakukan dosa dan kemaksiatan Ia menjawab robku Bukankah engkau telah memberikanku ampunan sejak dahulu Karena sesungguhnya engkau maha pengampun Allah menjawab ampunanku yang telah menjauhkanmu dari siksa neraka jahim Dan memasukkanmu ke surga Kemudian lewatlah awan di atas mereka di pasar itu Maka awan itu menurunkan apa yang mereka hendaki Lalu menghembuskan angin Yang menerpa mereka Yang aromanya harum Tidak ada satu wangian pun yang bisa menandinginya Kemudian mereka kembali ke istri-istri mereka Lalu keluarga mereka berkata Demi Allah Engkau telah bertambah rupawan Melbihi kami Mereka menjawab Bagaimana mungkin kami tidak bertambah rupawan Sementara kami telah bertemu dengan rup kami Terakhir wahai teman-temanku yang semoga dirahmati Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Surga lebih dekat ke salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya Demikian juga neraka Yakni orang yang ingin beramal untuk surga Maka sesungguhnya amal itu mudah Rasulullah SAW bersabda Aku dan orang yang menyantuni anak yatim Seperti dua jari ini di surga Rasulullah SAW bersabda Siapa yang mengucapkan Subhanallah bihamdihi Itanami baginya satu pohon kurma di surga Rasulullah SAW bersabda Siapa yang solat karena Allah 12 rakaat dalam satu hari Allah akan bangunkan untuknya Baitan fil jannah Rumah di surga Yakni solat dua rakaat sebelum subuh Empat rakaat sebelum zuhur Dua rakaat setelah zuhur Dua rakaat setelah maghrib Dan dua rakaat setelah isyad Orang yang menjaga solat sunnah rawatib Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga Rasulullah SAW bersabda Siapa yang membangun masjid karena Allah Meskipun seperti sarang burung katha Katha itu merpati pasir Sejenis burung Jika ingin bertelur Ia menggali lubang kecil Lalu ia bertelur di atasnya Maka barang siapa membangun masjid Meskipun kecil Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga Rasulullah SAW bersabda Pada malam ketika aku diperjalankan Isra' Mi'rad Aku bertemu ayahku Ibrahim AS Ia berkata Hai Muhammad Sampaikan salam dariku untuk umatmu Dan kabarkan kepada mereka Bahwa surga tanahnya baik Dan airnya segar Sesungguhnya surga itu lahan kosong Tanamannya adalah subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Itu semua adalah kabar tentang surga Dan apa yang Allah siapkan di dalamnya Aku memohon kepada Allah Agar menjadikan kita Dan orang tua kita Termasuk penghuninya Penghuni surga Teruslah meminta ampun kepada Allah Sesungguhnya Allah Ia maha pengampun Lagi maha penyayang Semoga video ini bermanfaat Untuk Ana Dan untuk Anto Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ila ila Anta Asyafiruka Wa atubu ilaik Allahu ta'ala Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!